hai oke teman-teman balik lagi bersama gue Rai DJ Bo nah kali ini kenapa gue enggak lihat-lihatin muka gue ya teman-teman karena gue mau buat tutorial yang simple sederhana dan berefek bagus banget nih nih khususnya buat di sepatu-sepatu thriftingan ya karena kan kalau kita dapat sepatu di thrifting atau sepatu bekas itu kan suka ada yang namanya kuning-kuning atau noda mau bandel yang susah banget tuh kalau misalkan dicuci ya Nah ini pakai cara simpel gue ini ini bakal bisa bikin sepatu kalian sepatu bekas kalian ya habis thrifting dan dibersihin tuh jadi lebih bagus lagi tuh teman-teman oke langsung aja ke tutorialnya tapi sebelum itu jangan lupa subscribe-nya teman-teman jangan lupa subscribe ya pokoknya di follow juga Instagram gue rambut bergoyang sama Jebo Tripshop oke langsung ke tutorialnya oke nah karena gue ngeliatin muka gue langsung aja nih nyebut-nyebutin bahan apa aja yang bakal gue eksekusi untuk melakukan hal ini ya jadi yang pertama nih untuk melakukan hal ini yang pastinya kalian harus mempunyai sepatu yang kotor nih bagian solnya ini biasanya nih di bagian ini butuh perawatan yang khusus dan harus mempunyai bahan-bahan yang khusus nah jangan hirauin kenapa sepatu gue jebol kayak gini ya temen-temen ya gue juga nggak tahu nih kenapa bisa jebol nah tapi lumayan lah ini bisa dijadikan kontennya yang berhubung karena di bagian sininya ini kayak kotor gitu temen-temen jadi pertama ya bahannya ini objeknya nih sepatu sepatu bekas kek mau sepatu baru kek atau sepatu yang kayak gimana pun terserah kalian ya temen-temen oke yang kedua ada kain bekas nah kain bekasnya ini kalian bebas mau apa aja bahannya gini-gini asal nggak kain itu nggak mengandung kayak lumpur tanah oli atau apapun yang bisa membuat kotor lagi nih sepatunya nih nantikan kita bakal ngelap-ngelap nih di ini di sini nih kayak gitu pokoknya kayak ginilah kain bekas atau baju bekas yang nggak kepake di jadikan lap nah yang selanjutnya nih wadah nih nah wadah ini buat kita naruh air nih temen-temen ini belum gua isi aja ya Nah kita isi air dengan secukupnya nih sesuai kebutuhan temen-temen aja ya oke yang selanjutnya ya sikat gigi temen-temen Nah kenapa harus pakai sikat gigi kayak gini ya gue nggak punya sikat gigi khusus ah sikat gigi khusus gue nggak punya sikat khusus untuk keci sepatu nih temen-temen jadi gue pakai yang ada aja nih sikat gigi kayak gini ya sikat giginya bebas mau merek apa aja bentuk apa aja asal ya ininya jangan terlalu keras lah kan ada tuh sikat gigi yang ininya terlalu keras banget nanti kan bikin merusak ininya lah pori-pori soalnya ya yang standar-standar aja lembut kelembutan bulunya ini seperti ini nah yang terakhir kita pakai odol nah ini bukan bahan kimia ya ini odol nih brand odolnya brand odolnya mau apa aja yang lebih bagus tuh yang mengandung apa tuh kandungan floridenya yang tinggi tuh nah ada kan biasanya di odol-odol yang harganya di atas 50 ribu 100 ribu tuh floridenya bagus tuh semakin tinggi floridenya bagus semakin tinggi juga kemungkinan kita membersihkan sol yang atau nggak krak-krak di sol pinggiran ini nih sepatu ini nih tuh lebih kemungkinannya lebih bagus ini nah ini sekarang nih gua gunain sedikit aja nih odol pepsoden temen-temen terserah mau pepsoden yang merah biru hijau atau apa yang penting odolah intinya oke nah kita langsung aja ke step selanjutnya itu eksekusinya temen-temen ini ini gua udah gua isi nih wadahnya sama air ya secukupnya ya temen-temen gua mau ngisinya segini aja ya langsung aja kita mulai eksekusi si sepatunya ini aku beri contoh sebelahnya aja lah nggak usah banyak-banyak banget nggak usah langsung sepasang ya ini kita bakal coba ngilangin nah ini kan kotor nih temen-temen tuh kayak kayak gitu-gitunya ya nah ini bagian sini nih kotor banget kita bakal coba bersihin ya temen-temen pertama-pertama stepnya ya kalian basahin sedikit aja nih kalau metode gua gua kayak begini dulu nih sedikit aja pakai air ya kayak gini hirauin aja kotornya sepatu gua sama jebol sepatu gua ini temen-temen yang penting tutorialnya ini bermanfaat buat kalian nah setelah itu ambil sikat giginya nih sikat giginya ambil terus basahin juga sikat giginya basahin terus sebelum kalian kasih odolnya kalian sikat dulu kayak begini nih nah jadi kan biasanya ada kotoran-kotoran yang masih ya masih kejangkau lah tuh nah setelah kayak gini bersihin nih masukin ya masukin deh kayak gitu kalian cocol odolnya segini nih segini terus olesin ya olesin ya sekiranya-sekiranya aja temen-temen kalian temen-temen udah cukup nih langsung cocol nah oke kita eksekusi ini temen-temen bagian yang paling kotor dulu nih nah ini buat odolnya bebas nih temen-temen mau yang murah yang mahal yang asalnya kan ada tuh odol yang nggak berbusa nah lebih baik yang pakai yang kayak gitu temen-temen cari yang berbusa yang fluoride nya banyak yang kayak kayak baking soda nya banyak itu lebih bagus oke kita cuci lagi nah kalau menurut yang udah banyak sabun udah banyak kotoran kalian cuci ini buat odolnya ya sekali cocok aja nih kayak gini temen-temen kita lihat bakal lihat perbedaannya gimana nih ini tapi di mata gue disini udah mulai keliatan ya temen-temen perbedaannya nah kita coba ya nah ini gunanya kainnya begini jadi nggak 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 disiram temen-temen jadi kita lap aja kayak gini tuh nah nih perbedaannya temen-temen tuh ketimbang kalian pakai sabun colek dan bakal merusak solnya kan biasanya kalau orang-orang di rumah tuh nyuci sepatu tuh pakai sabun colek ya sabun colek atau sabun deterjen tuh bakal merusak ini ya temen-temen bahan sepatunya sama solnya biasanya nah kalau pakai ini nih kalian lihat tuh nah ini yang udah tadi gua agak neken ya karena mungkin kotoran agak lama agak neken bagian sini sama bagian sini tuh lihat perbedaannya jauh banget ini tinggal gua lakuin ya dua kali aja udah bagus ini temen-temen oke kalian lihat kan tuh sama yang dibagian sini ini juga agak kotor kan tuh ini apa ya ini permain karet nah kalau buat kotoran-kotoran kayak gini gua kurang tahu ya ini ada kayak bahan khusus kayak misalkan permain karet atau kayak ya kayaknya sejenis-jenis karet nih kalau buat pakai caranya nanya bang itu bisa nggak ini pakai buat ngilangin pemain karet di sepatu gua kurang tahu kayaknya kurang ampu deh jadi ada kayak ini bahan-bahannya lagi lah jadi kalau buat pakai odol gini yang ngilangin-ngilangin kayak gini nih kerak-kerak atau nggak masalah kuning-kuning juga bisa ini kalau nggak salah agak hilang kayak cara ini oke jadi ini gua skip dulu gua selesaiin bakal gua selesaiin ratain di sebelah sini sama di sini jadi ntar kita lihat setelahnya nih dua eksekusi oke temen-temen gua skip dulu ya oke temen-temen nih udah selesai ya bagian pinggir sini nah lihat nih perbedaannya ya bersih sekali ya kalian bisa lakukan kalau menurut kalian belum terlalu bersih tapi ini menurut gua dilihat di mata gua ini udah putih temen-temen ya mungkin masih ada bercak-bercak dikit itu mungkin nah kotorannya terlalu dalam tapi ini menurut gua udah bersih udah putih udah kembali ke warna asli si solnya ini warna putih ya perbedaan dengan bagian sini nih tuh masih butek kotor ya dengan kayak gini uh putih udah enak dipandang temen-temen nah ini jadi kalian nggak perlu cuci pakai air langsung lap aja pakai kayak gini tadi gua juga langsung lap udah kotor tuh ya pokoknya gitu ya temen-temen mudah nurah dan kalian bisa melakukannya sendiri di rumah atau di senggang ya temen-temen buat membersihkan sepatu koleksi kalian ya oke sampai disini aja tutorial kali ini jangan lupa di subscribe jangan lupa di share kalau mau nanya-nanya kalian silahkan tulis di kolom komentar ya temen-temen jadi kalau mau keren nggak perlu mahal semoga bermanfaat tutorial kali ini yang simple sederhana dan cepat aja dan kalian bisa melakukannya dimanapun kapanpun oke temen-temen jangan lupa di follow instagram gua juga temen-temen oke sampai jumpa lagi di next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax